Polda Metro Jaya resmi menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya. Rizik ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Subdit 1 Kamnek Ditres Krimium Polda Metro Jaya pada Selasa. Yusri menyebutkan lima tersangka lainnya yakni Ketua Panitia Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Ali bin Alwi Alatas, Penanggung Jawab Kamanan Maman Suryadin, Penanggung Jawab Acara Sobri Lubis, serta Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Penyidik sebelumnya telah meningkatkan status perkara kasus hajatan Rizik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kenam tersangka dikenakan Pasal 160 dan 216 KUHP. Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah.